Halo strudelers, kerjaan lagi numpuk, pikiran lagi stres, tandanya kamu butuh liburan tuh strudelers, tenang-tenang nih, teman-teman si malang-teman si strudel bakalan kasih kamu rekomendasi tempat liburan yang asik buat bersantai di malang raya. Penasaran wisata apa aja? Let's go! Yang pertama ada wisata belah durian, sirat jabua dengan aroma yang khas ini bisa kalian nikmati sambil nongkrong santai di gazebo-gazebo yang tersedia. Suasana yang masih asri, dijamin bikin pikiranmu fresh lagi deh strudelers. Wisata bikin santai selanjutnya adalah coban lanang. Pemandangan air terjun di coban lanang, dijamin bisa bikin kamu relax deh strudelers. Eits, kalau liburan ke coban lanang, pastikan baterai kameramu full ya, karena kalian wajib banget mengabadikan momen liburanmu dengan berlatar belakang coban yang masih alami. Tuh, keren banget kan? Selanjutnya ada cafe Taman Guapinus, pengen santai sambil hunting foto. Cafe Taman Guapinus yang satu ini bisa jadi spot yang pas nih strudelers. Sama seperti namanya, cafe ini berada di tengah Taman Guapinus yang menjulang tinggi, bikin fotomu makin kece deh strudelers. Dan yang terakhir ada bawang pering andeman. Buat kalian yang butuh waktu nenangin pikiran, wisata yang satu ini cocok banget nih strudelers. Suasanya masih asli dan alami, bisa banget ngembalikan moodmu deh. Oh iya, disini juga ada warna perahu bebek loh. Pasti momen santainmu jadi tambah perfect deh strudelers. Gimana-gimana, wisata-wisata ini cocok banget kan buat bersantairi ya. Eits, jangan lupa mampir Boromalang Strudel buat ngemenin liburanmu ya strudelers. Belum ke Malang kalau belum ke Malang strudel. Sub indo by broth3rmax